PSB nya sedikit saja teman-teman ya kita kasih 100 ml saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua ini bersemaian melon admin ya melon kinasi dari Tunas Agro kita sama-sama cek ini sudah berusia 3 hari 4 malam kita lihat bersama-sama teman-teman ya ternyata belum tumbuh teman-teman ya bisa teman-teman saksikan seperti ini realnya untuk melon kinasi teman-teman ya walaupun admin sering menyemai teman-teman ya baik itu semai cabai semai timun ya dan kemarin yang terbaru timun suri untuk daya tumbuh kecambah pada tanaman tentu berbeda-beda teman-teman ya nah untuk yang ini untuk yang melon ini 4 malam belum tumbuh teman-teman ya baru terbuka seperti ini ini melon kinasi dan ini real di lapangan teman-teman ya seperti ini kita lihat lagi ke dalam teman-teman ya oh ternyata sudah ada teman-teman ya sudah ada yang tumbuh nah ini baru segini teman-teman ya usia 4 malam untuk melon kinasi kita tutup saja teman-teman ya kalau untuk trikodermanya alhamdulillah tumbuh teman-teman ya nah ini ini trikoderma kita nah ini ini trikodermanya tumbuh ya Allah ternyata ada yang gigit teman-teman padahal disini sudah ditabur puradan dengan toksiput tapi ada hama kemungkinan ini hama tikus teman-teman ya waduh inilah ujian dalam bertani teman-teman ya ada saja yang tidak disangka-sangka teman-teman ya ada yang makan nah bolong seperti ini wah bahaya ini teman-teman waduh tapi alhamdulillah tidak semua teman-teman ya alhamdulillah ada yang selamat mungkin tikusnya keburu mati kali ya makan ini makan puradan ya rata-rata belum muncul ya belum keluar oh ini sudah teman-teman ya ada juga yang sudah teman-teman ya nah ini ini sudah tumbuh seperti ini kita tutup lagi ya kita cek wah ya Allah teman-teman ini juga kena teman-teman ya nah ini wow banyak ini korban korban-korban keganasan sepertinya ini tikus ini kalau semut tidak mungkin besar seperti ini lubangnya ya kalau semut biasanya kecil lubangnya ini besar ini sepertinya dimakan tikus ini tapi tidak tahu juga namanya kita di rumah ya tidak mengawasi malam-malam tidak ronda malam terserang hama seperti ini ini tidak tahu hama apa ini tapi ini sudah ditabur puradan teman-teman ya nah ini hijau-hijau ini ini puradan ya dan sudah ditabur juga dengan toksiput nah ini kita tabur toksiput ya jadi untuk pencegahan sudah kita lakukan tapi rilnya memang seperti ini di lapangan nah ini ada juga yang belum tumbuh ya ini tidak ada yang makan tapi belum tumbuh ya kita buka saja semua teman-teman ya dan untuk daun pisangnya ini sekalian kita untuk mulsa ya kita cek semuanya oh ada juga yang sudah tumbuh teman-teman nah ini ini sudah tumbuh segini teman-teman ya ini umur 3 hari 4 malam teman-teman ya kita menyemai hari Senin ini hari Jumat ini usianya 3 hari 4 malam ya kita cek juga di sebelah sini kalau admin itu real ya untuk membuat video yang tumbuh ya di upload yang tidak tumbuh di upload yang kena hama juga di upload ya tidak disembunyi-sembunyikan teman-teman ya semuanya kita buka tidak ada yang dirahasiakan nah ini ini ada benihnya selamat dari hama tapi dia belum tumbuh ya nah ini kalau untuk trikonya alhamdulillah tumbuh teman-teman ya nah ini triko ini tumbuh trikonya untuk benihnya belum ya belum tumbuh cuma 10% ada tidak ya 10% yang tumbuh ini nah ini ini selamat tapi belum tumbuh teman-teman ya ya kita daunnya kita untuk pulsa aja ini kita bongkar semua oh iya benar sekali teman-teman tikus tikus masalahnya teman-teman nah ini kemana dia tadi wah ternyata benar tikus ini masalahnya ini ketemu dia ini harus segera diatasi ini banyak tikus ternyata disini teman-teman ya nah ini ini korban-korban tikus jadi benar ya kita tidak seujurnya lagi sama tikus ternyata benar tikus yang memakan benih ini teman-teman ya tadi ketahuan ya ada tikusnya nah ini ada juga yang tumbuh juga sempat disatroni tikus juga teman-teman ya ini banyak korban nih korban tikus bahaya ini teman-teman ya ini ada juga banyak yang selamat cuma belum tumbuh ya usia 4 malam jadi kesimpulannya dari keseluruhan ini hanya beberapa persen saja yang sudah tumbuh mungkin 0, sekian persen teman-teman ya karena dari 500 biji cuma ada berapa ada 4 apa 5 biji gitu yang tumbuh teman-teman ya nah selain daya tumbuhnya tidak cepat juga ini diserang sama tikus teman-teman ya realnya seperti ini oke teman-teman karena jadwalnya penyiraman kita akan tetap siram ini walaupun belum tumbuh semua kita akan siram menggunakan air kolam sedikit PSB dan juga arang teman-teman ya oke teman-teman setelah kita ambil air kolam dan juga satu genggam arang tadi kita tambahkan dengan PSB teman-teman ya PSB-nya sedikit saja teman-teman ya kita kasih 100 ml saja mudah-mudahan ada 1-2 yang tumbuh melonnya teman-teman ya ini kemungkinan cuma beberapa persen saja nanti yang tumbuh karena disini ternyata banyak tikus teman-teman ya untuk video selanjutnya untuk video selanjutnya kalau misalkan ini nanti ada yang tumbuh insyaallah Armin akan upload tapi kalau memang ini hanya 1-2 saja yang tumbuh berarti untuk melonnya sampai disini saja tapi kalau misalkan nanti ada yang tumbuh kita akan upload walaupun ada 10 batang juga insyaallah kita akan upload ya untuk kita lihat perkembangan dari melon kinasih dari Tunas Agro ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau selamat menikmati